Hai, halo, selamat pagi. Semoga hari ini sehat walafia, tidak kurang satu apapun. Dan kembali di daily vlog, Bo Sulaiman. Dan seperti biasa, masih dengan aktivitas hari-hari, kebanyakan santainya, dan juga melihat aktivitas dari anak bulu-anak bulu yang ada di rumah. Seperti mbak gadis yang sudah menjadi seorang ibu sekarang ini. Seperti apalagi ngapain sih pagi-pagi ini kegiatan si gadis dan juga kerucil-kerucilnya. Ini dia liputannya. Nah, ini dia gadis dengan anak-anaknya. Dia tahu nih kalau udah di kamerain, udah di videoin, dia langsung action. Itulah gadis ya. Karena dari kecil udah biasa di foto, dibuat video. Jadi yaudah, dia langsung keluar dari kandangnya. Nah, ini dia anak-anak gadis. Di pagi ini, yuk kita dekatin yuk anak-anak gadis. Oke. Mereka ini sebenarnya memang tidur aja terus sampai matang mereka melek. Gitu ya. Dan memang kerjanya tidur, nyusuin, tidur, nyusuin. Itulah yang namanya baby kittens ya. Seperti itu. Jadi memang tugas gadis adalah terus menyusui dan juga kita beri asupan makanan yang banyak. Tapi ya makanannya biasa lah. Makanan kering. Sekali-sekali dikasih telur kuning ya. Telur kuningnya aja. Dan yaudah, gitu aja selebihnya. Ini gadisnya lagi dengerin nih. Lagi dengerin, saya lagi ngomong. Nah, kan bener. Dia itu kayak gitu. Sudah sadar kamera. Jadi, kalau dikamerain, dia langsung action. Ya, gadis ya? Nah, itulah gadis. Karena dia memang sudah terbiasa dikamerain, di foto. Jadi, dia nggak canggung lagi. Kan ada kucing kan susah kalau di foto. Kalau gadis nggak. Dia suka nih. Dia dengerin aja apa yang gue omongin. Dan pagi-pagi dia kayak bingung. Makan udah, turun ke bawah, naik ke lagi. Biasalah. Karena kan aktivitasnya baru ya. Sekarang menjadi ibu muda. Dengan empat krucil-krucilnya. Jadi, si gadis ini ya memang harus benar-benar ini. Harus benar-benar apa? Harus benar-benar siap-siap ya. Untuk merawat anak-anaknya. Nah, inilah tuh. Manjanya minta ampun. Ini adalah kucing dom yang paling manja. Yang pernah ada. Gitu ya. Saya turun. Dia ikut turun. Saya naik ke atas kamar. Dia ikutan naik. Saya mandi ditungguin di depan kamar mandi. Itulah yang namanya si gadis. Gadis yang memang, apa ya. Memang udah deket banget. Padahal sebenarnya sih. Ini adalah kucing yang memang kemarin tuh sempat diadopsi oleh orang lain. Tapi ternyata dia nggak kuat untuk memberi makan. Karena dia udah punya dua kucing. Sementara dia tinggal sama kakaknya. Sebenarnya gadis ini sudah jadi milik orang lain. Tapi kan orang tersebut tidak sanggup untuk ngerawat. Aanya kita bawa lagi. Nah, sekarang jadilah gadis ini saya yang ngerawatnya. Semampunya aja. Nah, jadi dia tuh tuh majanya minta ampun. Si gadis. Si gadis ini memang beginilah kegiatan dia sehari-hari. Oke. Sekarang kita melihat kegiatan. Si gadis lagi menyusui kucil-kucilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati